Hey guys, Mike disini. Hari ini, kita mau nunjukin kalian sodara kembar MSI GX65 yang warnanya seputih salju. Sebenernya, buat kalian yang udah pernah nonton review atau nyoba GX65, mestinya bakal familiar sama konstruksi P65. Hampir seluruh bodinya terbuat dari aluminium di coating warna putih di versi limited edition ini. Kedengarannya sih normal untuk sebuah laptop kelas elite yang ngejar tipis. Lade konstruksi aluminium ini fleksi alias gak solid. Ditambah, bunyi-bunyi terus ketika diteken atau diangkat. Gue yakin ini cukup annoying buat siapapun yang pake, dan kalau ini emang demi reduksi bobot, gue lebih prefer gak apa-apa berat tiket asal solid. Semoga jangan jadi kebiasaan di setiap laptop tipis MSI. Mungkin menurut mereka, berat laptop langsing ini harus dipertahankan di bawah 2kg, terutama kalau kaum hawa adalah bagian dari target audience. Sip, kembali lagi ke warna unik laptop ini. Kita sih seneng semakin banyak laptop performa tinggi yang ngasih opsi warna di luar item. Karena toh banyak kreatif profesional yang pingin punya sesuatu yang stand out dari yang lain, dan gak perlu label laptop gaming. Apalagi, warna putih gini mungkin bakal ngundang makin banyak cewek untuk pake laptop MSI. Hmm, dari segi finishing sih mulus, elegan keliatan lah kalau barang ini barang mahal. Dekorasi pun minimal, cuma ada logo naga di punggung dan tulisan prestige di bawah keyboard. Ada pula sedikit aksen-aksen mengkilap di sekeliling frame dan di bagian X-House. Di atas keyboard, ada intake udara yang sekilas kayak bermotif salju. Layar laptop ini bisa dibuka dengan satu tangan sampai 180 derajat. Footprint P65 relatif kecil berkat bezel-bezel yang mini di tiga sisi. Di tengahnya, ada panel IPS AU Optronics 15-inch 144Hz yang identik dengan GS65. Dengan akurasi warna dan kontras yang juga bagus, boleh banget sesekali pake nge-game serius di luar kerjaan serius. Masalahnya, cuma di brightness yang bisa lebih terang. Yang selalu gue salut dari MSI adalah, bezel tipis bukan alasan naruh webcam di tempat yang gak semestinya. Nah, konfigurasi port di P65 terdiri dari USB-A 3.1, 100 volt 3, mini DP, HDMI, dan charging port ada di kanan. Sedangkan cancel turn lock, LAN port dual USB-A 3.1, dan dual audio jack ada di kiri. Sebenernya sedikit miris karena laptop berlabel creator tanpa slot SD card itu umpama HP gaming tanpa headphone jack. Ngewajibin para video dan fotografer bawa adapter tambahan. Dilihat dari hardware, ternyata masih identik dengan GS65, yaitu bersenjatakan Core i7-Cavilex Hexacore di samping GTX 1070 Max-Q 8GB, which means performanya bisa dibilang identik dengan GS65 juga. Skor benchmark normal, gak ada throttling yang terlalu signifikan meski desainnya tipis. Di sisi produktivitas, P65 bisa ekspor video 1 menit dalam waktu 32 detik di Adobe Premiere Pro CC. Disuruh main game juga ya lancar-lancar aja, contoh main PUBG dan ROTR, lalu game-game esports dijamin tembus 144 fps. Buat yang belum tahu, P65 didinginkan oleh triple fan yang ngebuang via 4 heatsink. Selama bisa tahan kebisingan suara cooler boost yang high-pitched, laptop ini adem-adem aja buat kerja keras, termasuk di permukaan atas karena sistem ventilasinya mantep. Nah, kekurangan utama yang ada P65 garis miring Kia 65 ini adalah sulitnya bongkar buat upgrade. Sebab, kita mesti bongkar sampai seluruh motherboard untuk mengakses kedua slot RAM dan satu slot SSD yang upgradable. Jadi, kalau kalian belum puas dengan RAM 16GB di single channel serta SSD 512GB yang udah terpasang di unit SKU kita ini, wajib ke service center kalau mau nambah memori maupun storage. Di sisi lain, gue mengapresiasi keputusan MSI untuk gak maksain naruh numpad di laptop 15 inci bezel-less. Hasilnya, kita dapat keyboard normal yang luas. Relatif enak dipakai ngetik, walau cetek ditambah backlight biru muda 4 tingkat. Beda sama iluminasi RGB di GS65. Perbedaan kedua adalah di touchpad yang dari feel cukup oke dan akurat berkat Windows Precision Driver yang kali ini dapat bonus fingerprint reader macam PS42. Sayang, posisinya lagi-lagi di kiri atas. Minta banget di-unlock pakai telunjuk kiri daripada telunjuk kanan. But oke, fingerprint sensor itu convenience yang wajib ada di zaman now. P65 ini gak cuma portable, tapi juga dijamin bisa lebih lama namun kita kerja tanpa colokan. Baterai 82W height dalam sini kuat sekitar 7 jam untuk penggunaan ringan seperti ngetik atau streaming video. Jadi jelas nilai plus dibanding beberapa laptop gaming lain, apalagi power brick-nya juga gak begitu gede. Satu lagi hal yang annoying dari P65 adalah kualitas speaker-nya kelewat basic untuk harganya. Apalagi setelah dengerin laptop-laptop ROG di price range tertingkat. Dalam setahun terakhir, kemajuan pesat MSI dalam mendesain laptop tipis performa mantep seperti JS65, PS42, dan P65 patut diacungi jempol. Secara performa, cooling, dan penampilan, kita gak lihat ada kompromi yang berarti. Yang perlu dipoles itu cuma beberapa aspek di sisi experience yang macam build quality, upgradability, sound, dan beberapa hal minor lainnya. MSI P65 Creator, apalagi yang limited edition ini, sekali lagi berhasil bikin laptop performa tinggi rasa ultrabook yang juga fashionable dan unik. Intinya, kalau merasa P65 ini terlalu kalem dan suci untuk senera kalian, GS65 selalu ada sebagai pilihan yang lebih maskulin. Apakah di antara kalian ada yang prefer P65 dibanding GS65? Jangan malu buat komen di bawah. Kalau berkenan, please like dan share video ini. And as always, have a nice day. Sampai jumpa di video selanjutnya.